Intro DPD Partai Nasdem Kota Makassar mulai mengambil start dalam pendaftaran calon legislatif di Pilek 2019 yang dibuka pada hari ini 7 Maret hingga 7 April mendatang Peluang bagian mendaftar dibuka dari berbagai kalangan tanpa ada persyaratan khusus Bahkan yang menarik, partai yang telah memasuki usia 5 tahun busutan Suriapolo ini terus berkomitmen untuk tidak mematok mahar bagi siapapun yang ingin menjadi seorang caleg lewat Partai Nasdem Dengan perkerutan calon legislatif lebih awal, diharapkan kadar yang dihasilkan tidak salah-salah dan sudah melalui proses seleksi yang panjang Ketua pilu DPD Partai Nasdem Makassar, Mario David menjelaskan Start pemilu legislatif lebih awal ini merupakan bagian dari strategi yang dikumanakan Partai Nasdem secara nasional yang sasarannya memenangi pemilu legislatif secara nasional dan juga dibarengi dengan sukses para calon anggota legislatif Partai Nasdem dalam menuduki kursi parlement di segala jenjang baik DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kapaten, dan DPRD Kota Selain itu, target sukses pemilu 2019 juga menjadi tanggung jawab semua kepengurusan di daerah Terlebih, DPB Partai Nasdem Kota Makassar punya misi untuk meloloskan calon anggota parlement dengan target perolehan 10 kursi di tingkat DPRD Kota Makassar Komitmen partai yang tanpa mahar dalam pendaftaran bakal caleg Nasdem itu sebagai upaya Partai Nasdem untuk memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat Pada akhirnya, hal itu juga semakin membuktikan jika Partai Nasdem adalah partai yang berintegritas Pada saat proses pendaftaran, para calon anggota legislatif tersebut harus siap untuk bersosialisasi dengan masyarakat karena para caleg tersebut akan diberikan ruang untuk turun langsung dengan para kursituenya Mario berharap melalui proses pendaftaran dan penjaringan caleg Nasdem ini dapat melahirkan para legislator yang memiliki kapabilitas yang baik dan mampu mengembang amanah sebagai wakil rakyat Kami berharap mau terlibat untuk bisa mengambil bagian besar dalam rangka melakukan perubahan khususnya yang ada di kota Makassar Target dari pemenangan kami untuk bisa menjadi pemenang dalam momentum-momentum politik bisa kami peroleh